Dan terkait dengan semakin masifnya adopsi teknologi dan layanan digital perbankan oleh masyarakat, saat ini kami akan mebedah lebih jauh langkah perbankan untuk mendorong pengembangan digital channel bisnisnya. Dan untuk itu, saat ini di studio CMBC Indonesia, kami sudah bersama dengan Rony Vener, Direktur Network and Services Bank Negara Indonesia, Persero TBK atau BNI. Selamat siang Pak Rony, apa kabar? Selamat siang Mbak Aneke, kabar baik. Selamat siang Pemirsa CNBC. Baik, boleh kita diberi sedikit gambaran Pak, seperti apa strategi BNI untuk konsep pengembangan jaringan kantor di masa yang akan datang? Oke, tadi kalau sudah kita lihat Mbak Aneke menjelaskan seluruh transaksi digital, sekarang ini meningkat pesat ya. Tapi bagaimanapun juga, sebenarnya kita BNI masih tetap mempertahankan jaringan kantor untuk menjaga dan kepecahan nasabah. Nah, kebenaran jaringan kantor ini juga untuk memfasilitasi tatap muka. Nah, karena nggak semua orang pengen digital, masih ada yang pengen tatap muka, sehingga untuk produk yang lebih komprehensif, membangun relasi dengan nasabah melalui customer experience yang baik, serta walaupun kita punya outlet, tapi di outlet itu tetap kita edukasi untuk menurunkan mereka transaksi secara digital. Nah, sejalan dengan perubahan behavior tersebut, BNI sudah melakukan transformasi melalui perubahan format layout channel atau outlet dan layanan yang berbasis digital yang kita coba bagi dalam 4 format outlet pada saat ini. Yang pertama, super flagship, yang kedua bisnis flagship, yang ketiga digital first, yang keempat kita namakan dengan tematik. Kalau super flagship ini, hampir semua kegiatan finansial itu kita layani di format yang super flagship tadi. Kalau bisnis flagship itu pusat layanan terpadu untuk komunitas bisnis ya. Ada di situ, sedangkan tematik memberikan pengalaman yang mendalam sesuai dengan tema lokasi. Seperti outlet kita kan tersebar, hampir 2.000 outlet itu atau channel tersebar seluruh Indonesia, ada yang di kampus, ada yang di tempat wisata, ada yang di tempat perbelanjaan. Nah, itu kita yang kayak di kampus tempat wisata, itu kita namakan tematik. Nanti juga cara pelayanannya, uniformnya dan segala macam, kita sesuaikan dengan kondisi outlet tersebut. Nah, digital first juga pusat layanan digital ini khususnya untuk fast moving customer. Jadi, ini biasanya kita taruh di mall atau di tempat keramaian yang layanan. Sehingga, kalau dari empat itu secara bertahap, format layout channel atau outlet dan layanan berbasis digital tersebut, akan diimplementasikan atau sudah diimplementasikan di beberapa outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, outlet-outlet yang tidak masuk dalam empat format tadi, kita tetap mencoba untuk mengedukasi nasabah yang datang ke outlet tadi dengan melengkapi dengan mesin-mesin digital. Walaupun karena tidak seluruhnya kita ubah menjadi empat format tadi, yang tidak termasuk kriteria tadi, kita tetap melengkapi otet-otet tadi dengan mesin-mesin digital yang BNI miliki saat ini. Itu strategi kita ke depan, karena bagaimanapun juga kita masih melihat banyak orang yang masih ingin tetap buka untuk bertransaksi. Baik, Pak Roni bagaimana cara BNI untuk mendorong migrasi transaksi nasabah ke arah digital, didunggu dengan hadirnya konsep channel atau outlet dengan format baru tersebut? Dan apa saja layanan digital yang disediakan dalam BNI Digital Channel ini? Oke, format outlet tersebut sebenarnya kita bagaimana cara mendorong nasabah yang datang itu untuk shifting transaksi ke arah digital. BNI tentu saja memberikan customer experience melalui beberapa journey dalam BNI Digital Channel tadi. Jadi ketika dia masuk ke outlet tadi, seperti yang kita sudah resmikan kemarin di KCP, kantor siapa membantu di KREA, di Nusa Dua Bali dalam rangka bertempatan dengan event G20 kemarin, di situ itu sudah format yang baru. Jadi ada beberapa zona, ada welcome zone, ada advisory zone, dan ada transaction zone. Di mana pada saat nasabah datang ke welcome zone di BNI Digital Channel tadi, nasabah itu langsung disambut sama mesin-mesin, ada beberapa mesin di situ. Di samping itu juga masih perlu nggak tenaga manusia di situ. Masih ada, kita menamakan BNI Digital Assistant. Nah mereka yang menedukasi bagi nasabah yang belum terbiasa dengan bertransaksi dengan mesin-mesin yang ada di sana. Kita berharap suatu saat mereka datang ke cabang itu sudah nggak perlu didampingi oleh BNI Digital Assistant, karena mereka sudah teredukasi dengan baik untuk melakukan transaksi. Nah pada tahap ini petugas kami juga selain menedukasi itu juga dapat menggunakan fasilitas digital BNI lainnya, seperti kita punya BNI Mobile Banking, kita punya BNI Direct, dan kita juga punya channel-channel lainnya yang tentu saja berbagai keunggulan untuk bertransaksi, seperti tampilan yang user-friendly, fitur-fiturnya sangat lengkap dan aman untuk digunakan. Saat ini BNI Mobile Banking, seperti data yang Mbak Andegar sampaikan tadi, juga meningkat pesat. Orang shifting ke BNI Mobile Banking. Demikian juga untuk BNI Direct. Nah selain itu kita juga punya program ekspora. Ekspora ini adalah program BNI untuk membangkitkan UMKM, yang selama ini mungkin anak-anak muda sekarang UMKM yang berorientasi ekspor, kita edukasi, kita kurasi, sehingga produk-produknya itu bisa diekspor ke luar negeri melalui ekspora tadi. Kenapa? Karena BNI sebagai bank yang global, kita punya 8 channel atau outlet di luar negeri, sehingga UMKM-UMKM ini bisa kita lakukan bisnis matching dengan nasabah-nasabah kita di luar negeri. Kita punya di London, Tokyo, New York, Singapura, Seoul, Hong Kong, dan lain-lain. Sehingga mereka akan lebih gampang untuk mendapat akses pemasaran yang kita bisnis matchingkan dengan cabang-cabang kami di luar negeri. Nah selanjutnya, kalau tadi orang datang ke channel transaksi yang tidak selesai di mesin, itu dia bisa datang ke transaction zone. Di situ ada CS, ada teller. Jadi di sana itu kalau sekarang kita datang itu CS dan teller itu sebagai front office, nanti dia ada di belakang. Jadi pada saat itu petugas advisory yang ada di benefit channel itu bisa melakukan konsultasi, dapat dilakukan secara online melalui virtual advisory yang kami hadirkan juga di digital channel. Jadi dia mau konsultasi apapun bisa di situ. Karena selain orang yang ada di situ juga ada secara virtual. Dia mau konsultasi masalah kredit, masalah transaksi trade, masalah ekspor-impor, silakan saja semua bisa dilayani di sini walaupun itu bisa dilakukan secara virtual. Nah, ketersediaan mesin digital ini tentu saja sangat penting ya. Karena ke depan mungkin transaksi ini akan banyak berpindah ke digital dan semakin sedikit yang orang datang ke cabang. Makanya saat ini ada pun mesin-mesin yang kami lengkapi di situ, ada sprint. Kalau selama ini kita, kalau Mbak Ana kedatang ke cabang mau print buku, karena dulu kan ada print buku tabungan ya. Kemudian sekarang sih selain sudah ada, kalau dia punya mobile banking, dia sudah ada langsung di band di mobile banking. Tapi kalau tetap mau bikin print buku, kita ada namanya sprint, yaitu self-service Facebook printer yang mencetak buku. Ada juga CRM, cash recycle machine yang bisa tarik store di situ. Dan juga kita punya DigiCS. DigiCS ini adalah digital customer service, yang tadinya transaksi harus melalui customer service, sekarang bisa dilakukan melalui mesin tadi. Yang selanjutnya ada layanan virtual reality, untuk mendapatkan gambaran produk layanan yang ada di BNI pada saat ini. Yang terakhir adalah ada virtual advisory room. Apabila akan membutuhkan konsultasi yang saya jelaskan tadi, dia kita ajak ke virtual advisory room tadi untuk melakukan konsultasi. Sehingga experience yang diperoleh nasabah dari keberadaan BNI di digital channel, ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan digital di masyarakat. Gitu Mbak Aneke. Baik Pak Rony, rencana ke depan format baru channel atau outlet BNI ini mau diterapkan di mana saja Pak? Dan bagaimana ekspektasi terhadap dampak positif dari keberadaan format baru channel atau outlet BNI ini terhadap perkembangan bisnis BNI sendiri? Ya, sekarang kita lagi dari 4 format tadi, dan 1 format yang masih konvensional, kita tambahkan sepatah konvensional, dari sekitar hampir 2.000 channel yang dimiliki BNI sekarang, tahun depan kita berharap 210 channel tadi sudah mengadop ke digital tadi. Di mana secara perlahan-lahan kita mengharapkan setiap tempat-tempat itu kita mapping sesuai dengan, apa namanya? Sesuai dengan lokasi dan potensinya mengacu kepada 4 format outlet tadi. Nah, kenapa? Kalau dengan transaksi digital, kita bisa men-shifting, pasti nasabah akan lebih mudah ya. Di samping itu juga cost per transaction. Untuk digital ini tentu saja jauh lebih murah dibanding dengan cost per transaction apabila mereka dilihani dengan di cabang. Walaupun saat ini kami tetap melayani dengan cabang. Tapi ke depannya, untuk kedua belah pihak saling diuntungkan, kita dengan perlahan-lahan akan menggeser komposisi transaksi yang digital akan lebih meningkat dan kemungkinan yang di channel juga diarahkan kepada transaksi yang menggunakan mesin-mesin yang ada di outlet tadi atau di channel kami. Itu bagi nasabah-nasabah yang bisa datang ke outlet kita ya. Tetapi pertanyaannya bagaimana kita menjangkau nasabah-nasabah yang tidak terdapat outlet BND di situ. Nah kita punya channel lain namanya Branches Banking atau kita namakan BNI Agen 46. Ini tersebar di seluruh-seluruh wilayah yang blank spot, ya terutama yang kita juga hadir di area 3T, tertinggal, terdepan, dan keluar. Nah ini juga nanti lebih seru lagi kalau kita bahas mengenai BNI Agen 46 ini. Terima kasih.